Siapa bilang berjalan di atas panggung catwalk hanyalah untuk model-model berbadan ramping dan tinggi semampai. Itulah yang dibuktikan oleh presenter bertubuh gemuk Sinyo Rita saat ditunjuk untuk menjadi peraga busana salah satu desainer Indonesia. Sinyo pun tampak luas melenggak di atas catwalk, mengenakan busana dengan bermotif bunga dengan layer warna-warni cerah. Sinyo juga menambah hidup suasana dengan tingkah jerakanya, yakni menari-nari dengan berbagai macam gaya. Dan inilah keseruan Sinyo Rita saat menjadi model peragaan busana. Diajaknya sama Mbak Sriwelas pas Indonesian Fashion Week atau Jakarta Fashion Week ya itulah. Itu pertama kali ya excited banget ya secara emang darah model itu udah mendarah daging ya. Cita-cita kan pengennya tuh jadi model gitu kan kepengennya, tapi apadahaya badan tuh terlalu slim jadinya agak susah. Tapi emang paling happy sih kalau setiap ada acara apa gitu pasti ala-ala fashion show. Misalnya pas lagi ulang tahun temen atau apa gitu. Usai melenggak di atas panggung catwalk, Sinyo Rita melanjutkan keseruannya berkumpul bersama Amin serta para sahabat lainnya. Di tengah sukacita mereka, Amin pun membocorkan sebuah rahasia yang cukup mengejutkan mengenai sosok sahabatnya itu. Lantas benarkah Sinyo Rita pernah memakan nasi kotak bekas dan dijadikan duta anti kebubaziran? Itu lho gak ada apa sih kotak-kotak gak ada makanan? Ya Allah Tuhan, Tuhan coba lihat badannya kecil-kecil kayak model, lihat. Ya Allah Tuhan. Mas-mas ada nasi bekas gak mas? Dahil lukalah. Ketika kita syuting dan Catherine belum datang, ada seorang perempuan, talent montok, mengais-ngais makanan di tong sampah. Dan dia makan makanan sisa-sisa itu. Namanya... Emang ini jorok bisanya? Pas gue tanya, bukan, bukan. Apa yang gue nge-nge-nge-nge-nge juga ya? Nge-nge-nge-nge. Iya jirnya lu modal loh. Ming, kembar aja gak punya modal sih. Berarti aku parah itu. Enggak kan, itu lokasi Tanjung Lesung. Catherine belum datang. Terus kan ada sisa-sisa anak-anak kan kepadanya makan masukin tempat sampah yang gue pungut lagi. Daripada lapor, bis AC kenceng banget. Tanjung Lesung kan isinya hutan-hutan doang. Yaudah. Kalau bahasa kita tuh efisiensi pangan. Ya kan, banyak orang kelaparan. Isinya itu salah satu yang berdiasa dalam siklus. Dalam siklus penghematan energinya dan bahan pangannya nyok. Luar biasa. Lagi ini dijadiin duta ya. Duta apa? Duta anti... Sampah ya? Bukan. Duta anti kemubaziran. Iya bener, duta anti kemubaziran. Lagunya tipe teraseringan. Ay, sabarung pak. Dia udah lama gak ketawa selebar ini ya? Semenjak ketok palu ya? Ayah wawu lah itu.